Mengenal nama-nama serangga Loli, kamu tahu nama serangga ini? Aku tahu bu, ini namanya belalang Benar Loli, ini belalang Belalang suka tinggal di sawah atau kebun Selain belalang, masih banyak serangga lainnya loh Ibu kasih tahu beberapa serangga ya Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan hidupkan loncengnya ya Coba perhatikan, apa nama serangga ini? Ini adalah capung Benar, capung ini dapat terbang dengan sangat cepat Capung bisa terbang sampai 100 km per jam Eh, ini suara apa ya? Sahabat mombi, ini adalah suara jangkrik 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 memiliki suara yang khas Krik, krik, krik Ia suka tinggal di semak-semak atau di dalam tanah Ibu, lihat ada hewan yang bertebangan sekitar bunga Itu namanya kupu-kupu Kupu-kupu Bu, aku ingin menangkap kupu-kupunya Loli, jangan pegang sayap kupu-kupunya ya Kenapa bu? Nanti sayapnya yang cantik itu bisa rusak Sayap kupu-kupu itu sangat rapuh Kalau sayapnya rusak, kupu-kupu tidak akan bisa terbang lagi Ibu, itu ada hewan yang sedang berdiri atas daun Ayo, ada yang tahu apa nama serangga ini? Benar, ini adalah kepik Kepik ini memiliki corak yang sangat khas Yaitu merah dengan bintik hitam Ada juga yang oranye bintik hitam Kalau serangga ini apa namanya bu? Aku tahu bu, itu adalah kumbang tanduk Kumbang tanduk Benar, kumbang tanduk adalah jenis kumbang yang terbesar dunia Ibu, di dekat tempukan sampah itu juga banyak serangga yang terbang Itu namanya lalat Lalat sangat suka sekali dengan bau menyengat Makanya ia senang sekali hingga di tempat sampah atau makanan Lalat-lalat itu bisa menyebarkan kuman loh Jadi, supaya tidak mengundang lalat Masukkan sampah ke tempat sampah yang benar ya Ikat atau tutuplah tempat sampah rapat-rapat Ibu, lihat Ada sesuatu yang menggantung dendahan pohon Itu adalah sarang lebah Lihat, banyak lebah berterbangan di sekitarnya Ibu, kalau semut itu serangga bukan ya? Loli, semut itu termasuk serangga Semut dikenal sebagai serangga pekerja keras Mereka mampu mengangkat beban yang jauh lebih besar dari tubuhnya loh Loli, hari sudah malam Ayo kita masuk ke rumah Jangan lupa langsung cuci tangan ya Lalu buang maskernya ke tempat sampah Sahabat momdi, kalau dari luar rumah harus segera cuci tangan ya Ibu, lihat Ada serangga yang menyala Apa namanya itu? Itu adalah kunang-kunang Serangga ini dapat mengeluarkan cahaya dari tubuhnya Wah, cantik sekali ya Loli suka sekali kunang-kunang Mereka mirip sekali dengan bintang karena dapat bercahaya Kalau ibu, suka sekali lebah Karena dapat menghasilkan madu yang manis sekali Kalau sahabat mombi, suka serangga apa? Mombi, sahabat kita Bersama mombi, ibu dan anak semakin akrab Terima kasih telah menonton!